Intro Sedikitnya seribu buruh dari Federasi Serikat Bekerja Metal Indonesia turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa memblokir jalur pantura. Tepatnya di desa Socorjo, kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada Rabu Siang. Mereka berbaris melakukan long march dan orasi bergantian sejauh 1 km. Akibatnya akses jalan tertutup dan seluruh kendaraan baik dari arah Tuban maupun Semarang tertahan tidak dapat melintas. Jalan penghubung Tuban-Semarang yang selalu ramai kendaraan kini harus lumpuh. Badan jalan dipenuhi oleh masa buruh yang sedang menggelar unjuk rasa. Sempat terjadi ketegangan antara masa buruh dan aparat kepolisian. Namun para buruh tetap bersih keras untuk menutup seluruh akses dan melarang seluruh kendaraan lewat. Akibatnya arus lalu lintas macet total 2 arah sepanjang 5 km. Aksi blokir pantura ini dilakukan karena tuntutan para buruh yang diperjuangkan dengan unjuk rasa selama sepekan ini belum juga dipenuhi oleh PT Swabina Gatra yang menjadi vendor di perusahaan tempat para buruh ini bekerja, yakni di PT Industri Kemasan Semen Gersik atau PT IKSG. Tuntutan mereka diantaranya adalah kenaikan uang makan dari Rp10.500 per hari menjadi Rp12.000 per hari, lalu kenaikan tunjangan kerja dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per bulan, serta perubahan pola waktu istirahat yang dirasa merugikan para pekerja. Ini adalah bentuk pelawanan kita, karena sebelumnya PT Swabina Gatra maupun PT IKSG telah mengancam teman-teman. Ketika tidak mau tanda tangan kontrak, maka teman-teman tidak diperbolehkan kerja dan akan diganti oleh pekerja lain. Alhamdulillah, teman-teman dua hari ini, rencananya PT Swabina yang akan menggantikan teman-teman yang tidak bekerja, kita sudah pukul mundur, akhirnya penyusup-penyusup ini dari luar daerah Rp1 bisa kita kendalikan, dan jadi masuk ke PT IKSG. Ini harapan dan tuntutannya apa? Sebenarnya teman-teman itu meminta hal yang kecil, yang pertama teman-teman minta kenaikan dari Rp10.500 menjadi Rp12.000, kemudian yang kedua, tunjangan pokok dari Rp60.000 menjadi Rp50.000 menjadi Rp60.000 per bulan itu. Hanya kecil daripada objek pekerjaan yang itu dilakukan teman-teman, yaitu objek pekerjaan tetap, harapnya tidak bisa dihorsifkan. Terus yang ketiga, saya sangat menyayangkan, yang ketiga, waktu istirahat yang dulu, secara bersama-sama, secara bersama-sama jam 12, hari ini akan dirubah menjadi secara bergilir. Aksi berlangsung mulai dari pukul 9 pagi hingga 3 sore. Masa akhirnya membubarkan diri dan mengancam akan melakukan unjuk rasa dengan masa yang lebih besar esok hari. Arus lalu lintas dapat kembali normal setelah masa meninggalkan jalur pantura. Dalam aksi ini, petugas kepolisian menerjunkan sedikitnya 500 personil dari Pores Tuban, BRIMOB dari Kucinegoro dan Lamongan. Lebih 500 personil, 300 dari Pores Tuban, kemudian 100 dari BRIMOB, kemudian 100 lagi dari Pores Kucinegoro dan Lamongan. Untuk blokade jalan sendiri ini, dan untuk blokade jalan, tadi memang ada sedikit kendalaan, jadi melaksanakan orasi kurang lebih 5 sampai 10 menit di jalan, sehingga menimbulkan kemacetan. Namun setelahnya, saya akan sudah bisa teroreh sampai saat ini sudah berjalan lancar. Untuk tuntutannya sendiri, gimana ada yang tadi? Sudah dipenuhi atau belum? Nah, ini informasi yang kami dapat. Untuk tuntutan mungkin sebagian sudah dipenuhi, tapi ini nanti kita sama-sama kita lihat hasil yang disampaikan oleh korlannya, Mas Duraji. Sempat dilakukan mediasi antara pihak IKSG PT Swabina Gatra selaku kontraktor pemenang tender jasa penyedia tenaga kerja outsourcing dan perwakilan buruh. Namun pertemuan yang dimediasi oleh DPRD Tuban itu belum menemukan kesepakatan. Khusni Mubarak, CTV Tuban